Intro Masjid Kauman di Yogyakarta jadi bukti syiar Islam di Tanah Jawa Masjid ini jadi magnet wisata dan religi di Kota Gudeg Masjid Gede Kauman terletak tidak jauh dari pusat Kota Yogyakarta Tepatnya di sebelah barat alun-alun utara Yogyakarta Masjid yang dibangun sejak tahun 1773 Masehi ini Menjadi saksi bisu perkembangan keraton Yogyakarta Dibangun pada masa Sri Sultan Hamengkubwono ke-1 Diarsiteki oleh Kiai Wiryokusumo Masjid Gede Kauman menjadi bagian tak terpisahkan Dari keraton Yogyakarta Terlihat dari bentuknya yang masih syarat akan simbol dan filosofi Jawa Masjid ini memiliki atap bersusun tiga Dengan gaya tradisional Jawa bernama tajuk Lambang Teplok Masjid ini berdiri sejak tahun 1773 Bersamaan jadi sekitar 18 tahun setelah keraton berdiri Ini pada masa Sri Sultan Hamengkubwono pertama Waktu itu sebagai arsitek yaitu dulu yang dikenal dengan nama Ki Wiryokusumo Kemudian itu pada masa itu adalah sebagai seorang pemimpin ulamanya Atau pegiai pengulunya waktu itu sebagai pemimpin proyek ini Waktu itu dijabat oleh Kiai Haji Fakih Ibrahim Diponengkan Masjid Gede Kauman juga menjadi saksi perkembangan Islam modern di Indonesia Pada waktu itu masjid ini sebagai bukti sejarah berdirinya salah satu organisasi Islam Muhammadiyah Di masjid ini pula ilmu pengetahuan Islam modern mulai diterapkan Salah satunya ialah bergesernya arah iblis Nah ketika kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah itu Yang kebetulan menguasai ilmu falak Menguasai ilmu astronomi Itu kemudian dialihkan Oh ini kita keliru Tidak diubah bangunan masjidnya Tapi yang diubah itu adalah garis-garis softnya Karena tidak mungkin tentu saja untuk memindah arah masjid ini Kemudian yang dibuat miring itu adalah hanya garis-garis soft saja Tentu memang pada zamannya Hal yang semacam itu membuat Gagir gitu ya Membuat sesuatu yang tidak nyaman Ketika orang sudah terbiasa menghadap lulus ke barat Dan kemudian diubah agak keserong ke kanan Memang ini hal yang tidak ringan pada saatnya Masjid Gede Kauman Masih berdiri kokoh di daerah Kauman Yogyakarta Dan masih digunakan sebagai tempat ibadah Sekaligus menjadi tempat wisata religi Bagi yang ingin mengenal lebih dalam Sejarah Islam modern pada waktu itu Fabian Dery, Yogyakarta, Cawapos TV Kisah Islami Masjid Kauman di Yogyakarta Jadi penutup ngabuburit JawaPos TV Terima kasih atas kebersamaan Anda Saya Firzara Ditami undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda